Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM oleh Pemkot Surabaya dilibatkan dalam menyukeskan Piala Dunia U17. UMKM memproduksi berbagai macam souvenir atau merchandise, salah satunya batik dengan motif Piala Dunia U17. Uniknya, pembuatan batik ini dikerjakan para penyandang disabilitas. Pemerintah kota Surabaya menggandeng sejumlah UMKM untuk memproduksi souvenir atau merchandise Piala Dunia U17. Salah satunya UMKM Rumah Konveksi Asyadina yang memproduksi kain batik dengan motif Piala Dunia U17. Uniknya, UMKM yang beralamat di kawasan Simo Sidomulyo Surabaya ini dibuat oleh para penyandang disabilitas. Ada 21 penyandang disabilitas yang membuat batik dan kaos bertema Piala Dunia U17. Meski memiliki keterbatasan fisik, penyandang disabilitas ini mampu memproduksi batik Piala Dunia, mulai dari menggambar motif sulo dan bolo hingga mewarnai. Dalam sehari UMKM ini mampu memproduksi 3 hingga 4 kain batik karena dikerjakan secara manual. Batik, ciprat kombinasi dengan maskotnya yang ada di Surabaya. Sulo sama bolo sama kaos. Harga batik yang dijual bervariasi mulai dari Rp35.000 hingga Rp200.000. Selain batik, ada kaos khas Piala Dunia bermotif sulo dan bolo. Nantinya produk UMKM ini akan dijual di Surabaya Kria Gallery, Hotel, dan Halte Sattel Bus. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.